Halo, selamat pagi Indonesia! Selamat malam, Jombang! Oke, kita kembali di broadcast, di KR53, broadcast di Jalan Kapten PRTN, nomor 53, Jombang! Oke, malam ini selesai ya, Bung? Malam ini selesai. 7 Desember 2021, di Kota Jombang, baru saja di Guyur Hujan. Kercek, 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 kercek. Ya, begitu ya, Bung, ya. Kercek, 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 suhu, eh, suhu. Sekarang 28 desa celcius, Bung, hujannya ringan katanya, BMKG begitu. Ya, banyak sepeda ya, hujanan ya. Hujanan, di depan, di kedai sufi ini banyak teman-teman dari... Dari mana sih, kamu? Dari Semagak. Dari Semagak, anak-anak Semagak. Oke, Bung. Semagak Jombang ya. Iya, 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 iya. Tentunya semuanya sehat-sehat, ya. Iya, iya, iya. Semuanya sehat, alhamdulillah. Puji Tuhan, sehat semuanya dan bahagia tentunya. Bagaimana kabar teman-teman yang ada di sana? Tentu, tak kekurangan suatu apapun. Tetap, sehat sama tentunya, Bung, ya. Ya. Bagi teman-temannya yang ingin salam-salam. Nanti. Nah, jangan lupa lah. Ya. Komen di kolomnya. Kolomnya. Boleh kritik. Boleh kritik. Apalagi, Bung. Boleh. Boleh berpendapat. Berpendapat. Boleh. Boleh mendukung. Mendukung. Karena hubungan society dan state. Kita bahas tuh, Bung. Nanti dulu society dan state. State tanpa society. Waduh, ya. Ya, mau sebelum kita kejauh-kejauh-kejauh, lebih jauh tentang tema kita. Kita tengok dulu perkembangan. Oke, Bu. Ini, Bu. Semeru, Bu. Semeru, kita. Bagaimana? Semeru, kita. Ternyata, Bu. Ini BBC Indonesia mengungkapkan munculnya erupsi Semeru ini. Dengan banyaknya korban jiwa, tidak ada sistem peringatan dini di warga. Ada tata ruang yang bermasalah. Kata Surono, Ari Fulkanologi itu, justru sudah ada peringatan. Sudah ada peringatan. Justru jalan-jalan, jalan-jalan lahar sebetulnya. Itu dibuat jalan, dibuat pemukiman, dibuat gini, gitu, Bu. Ya, itu ya, Bu. Ya, anak, ya. Jadi nampak sekali. Nampak sekali. Koordinasinya terputus, Bu. Apalagi tidak ada, pernah ada itu mitigasi apa di situ. Padahal gunung itu kan hadir sebelum ada negara, ada pemerintahan ini, kan. Anggapannya kan kemarin vulkanik subtilamor, Bu. Oh, ya. Kecil, ringan. Ringan. Tidak taunya sekarang besar, sekarang. Iya, gitu ya. Aduh, gimana? Ya, semoga tetap semangat, Bu. Semangat, semangat. Tetap apa, kemarin selesai, ya? Tetap tuntas. Cepat, segera diatasi. Cepat, segera diatasi. Semangat, yang relawan-relawan, Bu. Soalnya ini hujan-hujan, Bu. Iya, iya, iya. Teman-teman relawan, dijaga kesehatannya. Kalau sekiranya lelah, berhenti sejenak lah. Tapi jangan terhentinya. Tidak lelah, dipura-pura lelah, gitu. Kalau ada yang... Semangat, pokoknya, semuanya. Kira-kira membuat tidak semangat, kita bacakanlah. Puisi tentang tema malam ini. Atau bukan puisi, apalah terserah. Apalah. Saya baca dulu, Bu. Puisinya, ya. Yang nyata tak selalu ada. Yang ada tak selalu nyata. Dimana manusia berkurumun, merata pelemah, tak bertahta. Sementara, ada yang merayap kuasa yang tak terbaca. Destruksi, ironi yang terus saja bertambah menganggap. Apa itu, Bu? Apa itu? Apa itu, Bu? Ambiguitas. 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 Yang kalau... Indek-indek-nya. Ya... Definisi, definisi, indek-indek-nya itu, ya... Apa itu, Bu? Ambiguitas itu. Makna dua. Makna dua. Yang indek-indek-nya. Yang susah itu. Yang susah. Yang gak filosofis, ya. Yang filosofis. Yang indek-indek-nya. Ya, kata kamus, ini, Bu, besar bahasa Indonesia. Kitabnya orang Indonesia untuk berbahasa Indonesia. Meskipun tidak pernah digunakan. Tapi kata-kata teman-teman teriakar gimana, Bu? Ya, ambiguitu. Ya, makna dua kemungkinan yang mempunyai dua pengertian. Begitulah, kira-kira. Jadi, ada ketidaksesuaian, apa, perbedaan, apa, fakta, kira-kira, kira-kira. Ketidaksesuaian, baik ternyata buruk. Keduhi artian, lah. Keduhi artian. Keduhi artian, begitulah, kira-kira. Tapi kadang-kadang kalau yang filosofis, itu kan orang selalu bilang, ambiguitu yang berlawanan, bahkan, Bu. Yang berlawanan. Atau yang ketidaknyambungan. Ketidaknyambungan. Bisa juga, bisa juga. Seperti dalam hal kita berpikir itu, apakah kita berpikir itu mulai memiliki keterbatasan? Begitulah, seperti itulah, kira-kira. Kalau berpikir kita... Kalau kemana, C, kamu itu? Kalau berpikir kita... C, kamu nggak ingin lihat ini, C? Kalau berpikir kita dibatasi, lah. Apa ya? Akhirnya, batasan berpikir tidak menemukan alternatif-alternatif. Seperti itulah, kira-kira. Kata orang-orang itu. Kata orang-orang itu. Tapi menarik, Bu, ini tentang ambiguitas ini, Bu. Ambiguitas itu istilah. Ada seorang filsuf yang bernama Marle Ponti dari Perancis itu disebut filsuf ambiguitas. Memang, pemikiran-pikirannya berlawanan dengan apa yang diungkapan Socrates, Bu. Ambiguitas itu dikenal juga filsuf fenomenologis. Fenomenologis. Iya, itu. Fenomenologis. Seperti itulah. Kalau ini, kalau di Lumacang itu, ambiguit itu, ini benar nggak, Bu? Ambiguitu gini. Ini sudah bertahun-tahun, proyeknya masih bangun jalan saja. Harusnya kan ini onok kaitannya kalau gunung dan kerusakan jalan. Itu ambiguit nggak, Bu? Ambiguitu. 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 Menurut saya itu ambiguit jelasin. Jadi harus, untuk apa jalan dibangun? Kalau nanti akan diterjang lahar. Itu ambiguitu. Yang perlu diperbaikikan sistemnya, tata ruang-tata ruangnya. Penempatan manusianya. Seperti yang dikatakan Pak Surono, itu kalau pemukiman, ya jangan untuk. Jangan. Kalau itu lewatan lahar, jangan untuk pemukiman. Begitulah. Manusia yang tidak mengerti, ya dikasih mengerti. Dikasih karena bahaya. Ambiguitu ya. Ambiguitu. Pembundulan hutan. Ambiguitu. Ambiguitu itu. Nanti banjir di Kalimantan, atas tetap digumpuli. Banjir tetap menyisakan kerugian. Ingin cari untung dari hutan, tapi dibawa kerugian. Ya negara juga. Ambiguitu ya. Ambiguitu. Ambiguitu itu. Fenomenologi. Sebab kita tahu dalam, di tengah-tengahnya ambiguitas itu kan tentu ada realitas. Realitas itu sendiri kan berliku-liku. Seperti yang kita katakan bahwa kebaikan atau baik itu tidak selalu flat. Tidak selalu sekarang baik, nanti baik, bisa usaha baik. Baik, tidak. Baik itu ya ada gelombangnya. Mungkin keikhlas juga, kira-kira. Ke apa? Ikhlas. Ikhlas. Saya ikhlas ini. Oh, kalau ikhlas. Ikhlas kalau di ucapkan, tidak di kacau. Kalau ikhlas itu kan, sebenarnya di dalam konsep ikhlas itu kayaknya kan seperti ada keyakinan kebenaran. Dan ada kebenaran, ada keberadaan Tuhan yang sedang melakukan penilaian. Kalau sudah ikhlas, oh saya ikhlas. Itu lah. Ikhlasnya kelihatan itu. Jadi bukan definisi itu. Bukan definisi ikhlas. Bukan definisi ikhlas. Begitu loh. Ambigu. Ambigu. Tentu dalam karya-karya sastra itu banyak. Banyak karya-karya sastra yang ambigu. Dan banyak juga ciri-ciri ambiguitas orang Indonesia. Tulisannya Pram itu kan banyak. Ya, ya, ya. Mudah lupa. Itu ambigu. Ya, dulu ada Kipanji Kusmin itu, bu. Langit makin mendung. Orang-orang beragama isinya kan disebutkan melecehkan agama. Nah, ambiguitas. Ambiguitas. Orang-orang beragama itu menyerang Kipanji Kusmin. Orang-orang beragama. Lapat beberapa itu ada itu ketika itu. Banyak yang dikritik ya, orang-orang beragama masih menduniakan akhirat. Menduniakan akhirat, benar ya. Menduniakan akhirat. Iya. Jadi, bidadari yang disebut di dalam konsepsi bidadari itu diduniakan menjadi 27 perempuan mulus-mulus. Kacau itu, bu. Kacau, kacau, kacau. Sudahlah, sudahlah. Kalau sudah begitu, ambigu. Ambigu. Gitu, bu. Gimana? Gak apa? Gak apa ya? Kalau negara pun negara pun kurang. Misalnya gini. 30 miliar untuk tata kota. Ya, bu. Tapi rakyatnya masih... Nanti menggunakan, memanfaatkan 30 miliar negara. Nah, gitu. Itu ambigu juga, bu. Ambigu juga, bu. Ambigu juga, bu. Ambigu. Ambigu, ambiguitasnya begitu, bu. Ada lagunya, ambigu. Gimana? Ambigu, oh, oh, ambigu. Ambigu, oh, oh, ambigu. Lagunya, ambigu. Nah, kita ngomongin siapa ini, bu. Itu. Kita repot, kita ngomongin siapa. Ambigu, yuk. Memang kita gak ngomongin siapa. Apa memberikan pendidikan, pendidikan, pencerahan kepada rakyat, kepada umat, kepada bangsa, kepada jemaat, kepada jemaat. Tentu. Pada siapapun. Pada siapapun. Pada siapapun, ya. Karena sering-sering. Kalau rakyat tujuan negara, rakyat adil, makmur, sejahtera. Waktu panen, impor, bu. Ambigu gak itu, bu. Ambigu. Wah, seperti itu, bu. Kan, bu. Sangat mencelakai. Jadi, membuat rakyat tidak sejahtera. Padahal tujuannya rakyat sejahtera. Itu ambigu. Jadi, berarti apa, bu, enggak? Ambigu itu ada di mana-mana, ya. Ada di mana-mana. Menggelayuti seluruh sistem hidup. Ya. Setiap ada sistem itu, ada ambigu. Ada ambigu. Dicentakkan. Kayaknya ambigu ya. Kesengajaan juga. Ada kesengajaan. Begitu. Atau kalau ini, ini, kalau menjadi bangsa-bangsa ini, kan, bangsa ini, apa? Menjadi kata kurif paling banyak ambigu enggak gitu, ya, bu. Ya, apa ya? Misalnya, gini. Gimana, gimana? Itu kafir-kafir di Jerman. Nah, gimana-gimana tuh, Anadho Fatumina limanya bersih-bersih, bu. Bersih-bersih. Nah, di sini tiap hari dibejit-bejit, kemudian, Anadho Fatumina lima, tapi kotor, masih kemudian. Nah, itu ambigu ya, bu. Amigu itu. Akhirnya, lagi seperti itulah. Di gereja-gereja, di mana-mana, ada bilang soal kebersihan, ya. Halo, bu. Ini, ini, ada yang komen, bu. Ada yang komen, ada yang komen. Ini, pendengar setia kita. Siapa tuh? Pengikut setia kita. Siapa lagi? Halo, bukan. Rusdi Bahtiar. Matadi. Banyuwangi. Oke, oke. Kemarin kita ketemu itu. Ayo, Bahtiar. Halo, Rusdi. Halo, halo. Cari temen lain dong, komentar. Salah satu ambiguitas kementerian LHK yang harus kukuk mempertahankan hutan yang tersisa justru memberikan izin alih fungsi. Malah terkesan mengobrol izin alih fungsi. Hutan Indonesia jadi terancam oleh perlindungnya sendiri, yaitu Kemen LHK. Kakak. Keren itu, bu. Keren, bu. Keren, bu. Keren, bu. Keren, bu. Keren, bu. Masa cari temen, bu. Cari temen, bu. Jujulnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang tambiku. Tapi kok membabat hutan. Tadi kan kita bilang hutan kok banjir ambiku ya ambiku. Ya di sahabat, bu. Menterinya Siti Nurbayar itu masih. Siti Nurbayar. Masih ya? Itu Siti Nurbayar. Siti Nurbayar. Siti Nurbayar. Masih tak sampai kali. Oh iya. Tanya saja pada marah rusli. Itu Siti Nurbayar. Ini kok kopi sufi. Komen orang baik kalau menyebut dirinya baik itu ambiku juga ya. Kenapa ambiku itu ada? Ada ya? Ini tanya sama ini. Siti Nurbayar. Siti Nurbayar. Nanti di rumah aja lah tanya. Amiku ya ambiku ya ada pernah. Di belan dunia manapun. Mungkin ada perbedaan. perbedaan karakter lah ya ada kalau kalau dunia politik mungkin ya perbedaan acting kalau di apalagi Bung kalau kalau di masyarakat perbedaan kultur lah paling enggak ya itu kalau di pemegang kuasa uang perbedaan pendapatan siapa lagi yang perlu disapa lagi ada teman-teman kita-kita yang baru bergabung mungkin ada pun ini sebentar Bung saya lihat ada teman-teman yang baru bergabung tadi ah ini ada file-lo menanggapi video kita dengan gambar cinta ini kalau bisa malam ini kita langsung bertanda ya file-lo salam sehat dan bahagia selalu tuh file-lo ada dinar mebel Bung selalu terhambali dan beberapa teman-teman yang lain menyukai kita Bung ada lagi ini Bung Rian Yurian sah Bung juga ada Kofi Shufi tadi tuh eh Neng Neng Kia dan Dewa Rucil Ardi CM Ruf itu ada semuanya ini Bung ada marga bagus tetap teman-teman sehat semuanya yang ada di sana tentunya terus pantau KKR 53 broadcast sekali lagi komen-komen dong kita doang kita baca kita baca kita bagi yang suka mendengar ya jadi dengar aja aja taruh HPnya bisa ini bit-bitnya bit-bit yang cepat ya Bung ya Bung cuma nggak serius kan burau-burau aja begini-begini aja oke ya ini Bung ada ini seorang Firsut Jerman Bu gimana-gimana yang dikenal sebagai pengamat panggung ketika itu kenapa orang anak-anak itu kok senang hidup di jalanan dengan ngepang mungkin dia terinspirasi ketika itu sebuah puisinya Nina Heiken Bung di tahun 76 itu dalam kehidupan panggung itu kehidupan yang yang ekstrim kan seperti itu tuh diamati ternyata itu kehidupan yang penuh dengan ambiguitas dan kebenekaan tentu tidak boleh dengan serta-merta dipaksakan untuk menjadi sama menjadi sama dengan yang lain makanya buru menyebutkan dalam bahwa ambiguitas itu sendiri yang menyebutnya sebagai kemajemukan pemilih pilihan yang bebas silahkan ya tapi ini kita sedang bicara ambiguitas destruksi yang mengakibatkan ironi sosial itu termasuk ironi sosial kalau kemajemukan dipaksakan keseragaman ya tapi ironi sosial tidak akan terjadi Bung setuju setuju tapi terlalu terlalu melangkui itu melangkui orang suci kalau itu ditegakkan kalau itu disetujui ini ini ambiguitas korupsi yang keras-keras aja lah yang itu kan orang suci tuh peneliti-peneliti suci itu Bung bangsa ini sudah semakin ambiguit kita dulu selalu denger nenek moyang gua seorang pelaut pelaut yang tangguh ya tapi tiba-tiba sekarang tuh waduh-aduh udah laut kita udah ya bocor sana bocor sini betul secara peta secara demografi itu masuk wilayah NKRI tapi bukan untuk kebutuhan NKRI NKRI teknologi terbelakang iya masih kalah dengan kapal-kapal yang betul-betul memutar sebelah itu termasuk ini Gunung Semeru masa kalau tidak ada peringatan dini bagaimana teknologinya bagaimana sayangnya semakin ambigu semakin kekuatan maritim kita itu semakin lemah di dalam konsepsi ekonomi gitu ya jadi ya ada pemain yang besar tapi tidak semakin merata ya gitu kenapa kok ya kadang-kadang bingung ya tahu Sun footer 65 juta saja bingung bikin riset begini bikin penelitian begini mau ada bergol put begitu melimpah aja bingung ya hahaha risetnya sana ngundang sini misal artisipasi ini anak-anak melenial harus terlibat bahwa spai kena segera saya iya akan terancam 2024 ini pemilu ini generasi berapa ini maksudnya udah nggak mikir ada ya nggak merah ada negara nggak sama aja gitu itu juga ambikulum ambiku ya ambiku posisional rakyat generasi milial dan generasi Z yang tidak mau terlibat Iya yang sudah apatis kuliah di visip saja ditanya apa apa nation dan state itu kan bingung juga hahaha ya urusannya kan sekalau sudah establishment kan ya aman-aman saja yang ekonomi ditanya nation dan state itu apa ya urusannya akan dengan apa korporor korporor kita berarti sudah begitu ya ternyata harus di Rusdi Bahtiar Marta di nambah ini nih bu tema ambiguitas ini membuat ingat dengan istilah maya titik dua bu ya sebelum lahirnya istilah dunia maya yang disematkan kepada media sosial sudah ada istilah mayapada kita semua ini sedang di mayapada jadi medsos itu dunia maya di di dalam dunia maya pada teman kita satu ini memang ayah filsuf itu ya nyambung-nyambungnya begitu teman-teman yang lain sepulit ya aku setubung bikin kayak lima empat-pulit russi salam-salam teman-temannya tak begitu ya nanti kita sebutkan itu kebangkitan kaya lima empat iya harus di matahari begitu ternyata ternyata maya dunia maya di dalam dunia maya pada gitu terus di matahari kembang ini sudah jam berapa kamu harus baca sendiri tuh begitu kurang lima menit kata operator wih kurang lima menit Bung ya ambiku ya begitulah ambiku ini senang kita bahas Bung ini kemana-mana ya tapi nggak apa-apa ya memang memang tentang tafsir-tafsir ambiguitas ini menarik-menarik secara apa ya pokoknya jangan secara fisikam kalau secara fisikam bisa-bisah agama itu secara filsafat kan sering-sering pakai kita pakai lebih-lebih dekat walaupun nggak ya nggak nggak sangat detail ya tapi kalau udah masuk ke dunia kan sudah bisa memahami kalau masuk ke dunia biologi mampus kita bercampurnya elemen-elemen terus kayaknya kalau menjelaskan ambiguitas dalam biologi itu apa perbedaannya nafsu dengan nasrat bisa repot gitu gitu ya teman-teman yang lain silahkan komentar disini ambiku abad ini apapun ambiku abad ini ini bong ayah ambil sepertinya sangat menumpuk jadi menjadi bebal menghadapi kenyataan realita ambiku abad ini itu revolusi mental Oh tepat itu revolusi mental itu ambiku abad ini ya apa namanya itu penegakan hukum itu apa namanya istilahnya revolusi yang ada di dalam revolusi mental supremasi hukum enggak ada padanan revolusi mental itu apa namanya itu revolusi mental salah satunya penegakan hukum konsentrasi negara yang sedang ingin nawad nawad kita nawad kita ambikitas itu abad ini ya makan resepsi resepsi KR bisa salah bunga mau ngomong aja aja mungkin di riset yang lain ini sama juga tetap ketemunya sama saja urusannya urusannya kan tinggal closing apa Denny kalau closingnya pas yuk ya bisa ambiku enggak apa-apa gitu kan Denny kan tadi siang seharian ceritanya akan kosa-kosa gitu kalau memang jadi berkatnya kesini lagi dong Den jadi pemilik janji itu iya 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 jadi nggak perlu kita kalau nggak perlu kita baper ya nggak bisa juga dia nanti biasa dijanji terus enggak jadikan biasa dulu mempacaran aja masih begitu-begitu selama hidup saya seusaha begini sudah 21 kali dikhianati hahaha makanya itu mental block bong perlu ini perlu dibongkar-bongkar untuk memperoleh kenabian baru kenapa 21 kali yang satu kali ini urusan pribadi urusan menjadi 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 apa menjadi menjadi penguasa ya pasti kalau apa-apa masih video veli yang bilang boleh menjadi harimau ya boleh menjadi kancil ya boleh menjadi buaya-buaya ya boleh menjadi kucing terserah itu lah cuma kan kita mesti harus terserah juga kaki-kaki-kaki kan dong sama kita ini gitu aja kita takutin ada anak perempuan keren kemarin bu tapi saya takut nanti ngomong di kr salah itu loh gimana ini tapi karena dia ngoreksi dia tidak tahu bahwa kalau salah itu ada yang ngoreksi dia lupa kali-lupa kali ya gitu bong eh di pusatat muncul buah calon bupati asli bupati asli aduh air hujannya sudah datang apa belum hahaha ini calon bupati asli yang komen baik harus dikabarkan Oh begitu ada bupati asli calon bupati asli harus dirawat ini tentu salam sehat-sehat hehehe ini yang bilangnya begitu oke dong jangan lupa kalau kejombang namang-nam kejombang mampir ke-jombang mampir ke-jombang nyeruput apa kira-kira ya ngopit munum kopitor aja minum kopitor aja supaya tidak mudah ambigubung itu raja itu enak-enak dikatakan enak itu tidak sempurna ambigubung kalau enak dikatakan tidak enak itu ambigubung seperti raja-raja raja-raja Raja Oh ini istilah coffee of the king Oh weng of the king kofitor aja itu biasanya kalau sudah itu aja itu kampanye coffee of the king itu oh 24 ya masalahnya kalau kopi itu diminum di kejalanan akan menjadi suparsi itu minuman raja harus di istana minum begitu ambigulasi oke oke bang terima kasih Oh ada Irwan Toro bekam di rumah anda bunyi mah hahaha betul-betul sekali asli betul-betul asli atau menok baru terlambat komenmu baru terlambat sampai-sandar jadi closing ini iya ya oke ya gitu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh